Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis perakiraan yang meliputi peringatan dini cuaca ekstrim untuk Rabu 19 Januari 2022. Hujan berintensitas lebat yang disertai kilat atau petir hingga angin kencang diperkirakan akan mengguyur 24 wilayah di Indonesia. 24 wilayah yang mengalami hujan lebat tersebut diantaranya Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, dan Papua. Sementara hujan berintensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang diprediksi akan dialami Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara. Berdasarkan laman web.meteo.bmkg.go.id, Deputi Bidang Meteorologi menyampaikan sirkulasi siklonik terpantau di Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera Utara. Daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau konvergensi terpantau memanjang dari Sumatera Barat hingga perairan Barat Sumatera Utara, dari Banten bagian selatan hingga Jawa Tengah bagian selatan, dari Jawa Timur hingga NTB, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, di Kalimantan Barat, di Sulawesi bagian tengah, Sulawesi Utara, Papua Barat, dan di Papua. Daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Sumatera bagian selatan, Laut Jawa, sebagian Jawa, Bali, NTB, NTT. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Berikut peringatan dini cuaca ekstrim BMKG besok, Rabu 19 Januari 2022, yang dikutip dari bmkg.go.id. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!